Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Gineci, how are you today? Kak Sandra di video kali ini bakal menjelaskan ke adik-adik sekalian tentang bahasa Inggris Lebih tepatnya yaitu nama-nama sayuran Nah kira-kira gimana sih nama-nama sayuran dalam bahasa Inggris? Adik-adik suka makan sayur nggak? Nah kalau suka wajib tahu ya nama bahasa Inggrisnya Oke kita langsung mulai aja Yang pertama Kak Sandra punya sayuran bawang merah So ini paling penting banget ya semua masakan tuh biasanya mengandung bawang merah Nah bawang merah sendiri dalam bahasa Inggris adalah shallot Nah selanjutnya ada bawang merah pastinya ada bawang putih dong Nah bawang putih sendiri bahasa Inggrisnya adalah garlic Oke garlic Nah selanjutnya yaitu ada bawang bombay Nah ini bawangnya lebih gede ya daripada bawang merah soal bawang putih Nah bawang bombay ini namanya adalah onion Oke so memang dia awalannya hurufnya O tapi kita bacanya pakai huruf A So onion Nah selanjutnya yaitu ada kubis bahasa Inggrisnya yaitu cabbage Nah siapa nih adik-adik gen Aci yang suka makan kubis? Nah bahasa Inggrisnya adalah cabbage Selanjutnya ada jamur Nah jamur ini macamnya ada banyak ya cuman dalam keseluruhan Kalau kita mau bilang jamur aja itu bahasa Inggrisnya adalah mushrooms Mushrooms Nah selanjutnya yaitu ada kentang Nah ini siapa yang suka makan kentang? Kalau kentang itu bahasa Inggrisnya adalah potato Potato jadi bukan potato ya bilangnya tapi yang bener adalah potato Nah di bahasa Inggris juga itu adalah yang namanya sweet potato Tapi sweet potato ini bukan berarti kentang yang manis oke So hati-hati sweet potato ini beda dia juga salah satu sayuran Bahasa Indonesianya yaitu adalah ubi Itu ya jadi beda antara potato dan sweet potato Nah selanjutnya ada jagung atau corn Oke corn Selanjutnya yaitu ada terong Nah terong ini Kak Sandra mau kasih tau ke adik-adik sekalian Bahwa penyebutan terong itu ada dua macamnya Yaitu bahasa Inggris dari Inggris sendiri atau bahasa Inggris dari Amerika Antara UK dan US Kalau misalnya dia US yang dari Amerika dia bakal bilang eggplant Nah ini namanya eggplant nih di Amerika Nah kalau di Inggris ini namanya aubergine Aubergine So ada dua ya cara penyebutan yang pertama tadi Kalau di US dia bakal bilang eggplant Tapi kalau di UK atau di Inggris mereka bakal bilang aubergine Dan selanjutnya yaitu ada cabe atau cabai ya dalam bahasa Inggris Namanya adalah chili Pasangannya chili yang dibuat sambal itu ada tomat Nah tomat ini agak sama ya mirip-mirip kayak bahasa Indonesia Namanya yaitu tomato Tomato Nah selanjutnya ada wortel Nah siapa nih yang suka makan wortel Wortel itu baik ya untuk mata Nah wortel sendiri dalam bahasa Inggris yaitu carrot Nah selanjutnya yaitu ada kembang kol Nah biasanya kalau di Indonesia itu beberapa bagian itu menyebutnya juga sama seperti brokoli Brokoli cuman brokolinya warnanya putih Nah ini contohnya ya ini kembang kol Namanya kalau bahasa Inggris cauliflower Cauliflower Oke Nah kalau yang brokoli yang warnanya hijau yang seperti ini itu sama seperti bahasa Indonesia nya This is broccoli This is broccoli Ini hampir mirip ya penyebutannya Nah selanjutnya yaitu ada mentimun Nah mentimu sendiri dalam bahasa Inggris yaitu cucumber Cucumber Do you like cucumber? Nah itu tadi adalah nama-nama sayuran dalam bahasa Inggris So which one is your favorite vegetables? Kira-kira kalian tuh suka sayur yang mana sih yang paling favorit? Boleh banget komen di bawah Dan juga misalnya ada nih sayuran favorit adik-adik Gen Aci Tapi Kak Sandra belum sebutkan dalam bahasa Inggris Boleh juga di komen di bawah biar Kak Sandra bahas di next video Oke So jangan lupa untuk like video ini Click subscribe yang belum subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian Biar mereka juga tau nih materi di video kali ini Thank you so much for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax